Mungkin Anda sedang mengalami kesulitan dan mencari kedamaian, pengampunan, atau hidayah dari Allah. Sudah mencari di mana-mana tapi belum menemukannya. Jika Anda merasa demikian, Anda perlu mengetahui lebih banyak tentang kelahiran Isa Al-Masih. Sebab tanpa kelahiran Isa, kita semua akan terus dalam kesulitan, tanpa harapan. Mengapa kelahiran Isa adalah malam teristimewa bagi Muslim dan Nasrani? Para Nabi Allah memiliki peran penting karena mereka membawa kebenaran dan hidayah dari Allah. Namun, setiap Nabi juga berdosa dan mengakui bahwa mereka hanya utusan. Pernahkah Anda meminta bantuan dari Allah saat mengalami masalah tetapi belum mendapatkannya? Adakah Nabi dalam kepercayaan Anda yang dapat menolong saat Anda kesulitan? Bila tidak ada, bagaimana hidup kita ke depan? Akan ada stres, kekhawatiran, dan kesedihan dalam hidup kita. Saat lahir, Isa Al-Masih membawa rahmat dari Allah. Rahmat itu seperti apa? Hanya membawa teladan yang baik dan kebenaran dari Allah seperti semua Nabi lain? Apakah rahmat yang dibawa Nabi-Nabi cukup untuk mengatasi semua masalah dalam hidup kita dan membawa kita ke surga? Dalam rahmat Isa ada 15 berkah buat kita. Kebenaran, jalan ke surga, hidup, kedamaian, kasih, kuasa atas setan atau iblis, bahagia, penyembuhan, kebersihan, cahaya, anugerah, kemenangan atas dosa, keadilan, harapan, pengampunan. Setiap hari Natal, umat Nasrani memuji dan menyembah Allah karena ia mengutus kalimat Allah, Isa Al-Masih ke dunia. Itu alasannya mengapa Natal dianggap malam teristimewa. Isa Al-Masih menjamin setiap pengikutnya menerima 15 berkah di atas, bahkan lebih banyak lagi. Jika mengikutinya, hidup kita akan penuh dengan damai dan bahagia. Kita akan hidup bersamanya di surga. Jika Anda sedang dalam kesulitan dan mencari kasih, rahmat, pengampunan, kedamaian, dan juga penyembuhan dari Allah, berimanlah kepada Isa hari ini. Silakan mengirim masukan atau pertanyaan melalui email atau SMS. Klik di sini untuk menonton video selanjutnya.